Saya, Hejir Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 14.40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, sejumlah masa menggelar aksi damai di depan kantor panitia pengawas pemilihan Aceh, Jumat 17 Mei sore. Sebelum berdemo, masa terlebih dulu berdoa di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, seusai sholat Jumat. Sebahagian daripada tuntutan masyarakat Aceh. Dalam aksi itu, masa mendesak Badan Pengawas Pemilu RI untuk memproses kecurangan Pilpres 2019 yang dinilai telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Setelah orasi, masa menyerahkan selembar kertas berisi petisi kepada anggota panwasli Aceh, Nyarif Fadilah Shah dan Fahrul Riza Yusuf. Terima kasih atas kehadirannya dan sikap penumpayan aspirasinya yang santun dan baik. Dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini makanya kami rakyat Aceh ketika ini tidak diindakan, maka kita akan persiapkan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya yaitu BPKRA, Badan Pekerja Kongres Rakyat Aceh. Di Aceh sendiri bang, ada terjadi kecurangan yang seperti yang pembinaan itu? Di kecurangan di layar Aceh ini ada dari data Aceh Timur, itu dalam pengiriman data situ, yaitu ada penemuan dari kawan kita ketika dimasukkan ke data pusat KPU Pusat, ternyata yang dinaikkan Capres 01. Ini kita akan, apakah ada upaya melakukan demo ke Jakarta seperti itu? Dari kawan-kawan ada yang berangkat? Berapa orang bang? Iya. Berapa orang? Perkiraannya kita tidak bisa batasi karena masyarakat yang bergerak. Karena tidak ada pembiayaan, biaya dengan diri sendiri, semua sendiri. Karena murni gerakan pribadi. Bang, gerakan ini dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah? Karena kami dengar di daerah. Iya, di daerah lain secara serentak itu artinya kawan-kawan mungkin karena kita menganggap hari Jumat ini harinya yang paling besar di dalam hari yang lain, makanya mungkin di daerah sih kawan-kawan ngambil hari Jumat semua. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.